Meskipun tuntutan JPU lebih ringan akibat kesopanannya, terdakwa kasus dugaan kelalaian dalam berkendara Gaga Muhammad menyampaikan keberatan dalam nota pembelaannya di sidang lanjutan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Di sisi lain, masyarakat juga bertanya-tanya, faktor kesopanan ini kerap kali menjadi pertimbangan saat tuntutan atau fonis yang diberikan menjadi lebih ringan. Apakah hal ini sah-sah saja dilakukan? Kita simak diskusi bersama Reza Ramadhan Syah. Bersikap sopan seringkali menjadi salah satu alasan atau faktor yang bisa meringankan hukuman seorang terdakwa ketika menjalani proses persidangan. Tapi, apakah ini sepadan dengan tindakan mereka yang dinilai sudah melanggar hukum? Ayo, kita diskusi. Dengan menutup 4 tahun 6 bulan penjara mendekati ancaman maksimal dan dendam Rp10.3 berdasar maksimal berbanding lulus dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan dendam maksimal Rp10.3. Sebagaimana pasal 3.10 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009. Sungguh sangatlah tidak adil untuk kumpulan tersebut berasakan oleh saya. Di mana banyak kasus kecelakaan yang sama, bahkan ada menyeluruhkan melanggih nyawa seseorang tidaklah istimewa yang dihidupkan. Itu dia tadi, nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Gaga Muhammad dalam kasus dugaan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mendiang selebgram Laura Ana. Nah, nota pembelaan ini disampaikan Gaga setelah dalam sidang sebelumnya, Gaga dituntut 4,5 tahun penjara kemudian Rp10.000.000 untuk denda oleh JPU. Yang menjadi perhatian masyarakat, apalagi netizen, dan kemudian ramai karena tuntutan ini ternyata lebih ringan dibandingkan dengan dakwaan terhadap Gaga. Kira-kira apa alasannya? Ya, Gaga Muhammad dinilai bersikap sopan selama masa persidangan. Inilah yang menjadi alasan mengapa tuntutannya lebih ringan dibandingkan dengan dakwaan. Namun ini bukanlah kasus yang pertama. Tentu Anda masih ingat, selebgram Rachel Venya yang melanggar Undang-Undang Kekarantinaan. Namun fonis yang diberikan ini lebih ringan karena dirinya dinilai sopan selama menjalani persidangan. Sampai-sampai keduanya diberikan gelar esop, sarjana sopan oleh netizen. Dan juga ada kasus Jaksa Pinaki yang terseret kasus suap. Ini juga fonisnya lebih ringan ketika mengajukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta. Kasus-kasus ini sangat ramai diperbincangkan. Netizen pun bertanya-tanya, apakah iya kesopanan bisa meringankan hukuman bagi seorang terdakwa? Ya, kalau kita baca dari komen-komen dari netizen, ini banyak yang gak setuju sebagian besar dengan hal tersebut. Ada juga yang komen, kalau hukumannya diringankan, ini apakah bisa memberikan efek jerah untuk terdakwa? Tapi ada juga yang nanya, apakah ada Undang-Undang yang mengatur terkait faktor kesopanan ini bisa meringankan hukuman seorang terdakwa? Nah, sebelum kita tanya pakarnya, pakar hukum yang lebih mengertiakan ini, kita cek dulu. KBBI sopan itu seperti apa sih? Kalau kita lihat, sopan ini artinya berlaku baik, berkata baik, sopan sekali. Nah, itu kalau dari arti KBBI. Ya, itu dia tadi kalau kata netizen, komentar-komentar netizen terkait hal ini. Tapi sebenarnya bagaimana dengan aturan hukumnya? Sah kak jika kesopanan itu bisa mempengaruhi hukuman seseorang dalam proses persidangan? Nah, kita akan langsung diskusi sama pakar hukum dan juga mantan hakim Asep Iwan Iryawan terkait kesopanan apakah bisa mempengaruhi hukuman seorang terdakwa. Kita langsung diskusi yuk. Harus mempertimbangkan yang meringankan, yang memberatkan. Tadi saya katakan. Yang meringankan tadi berperilaku sopan salah satu ukurannya. Nah, di persidangan dia mengakui, dia menyesali, terus terang. Dia sopan menyampaikannya. Nah, maka dia akan, hakim akan mempertimbangkan itu. Coba kalau di persidangan, dia berkaca pinggang. Dia teriak-teriak. Malah lebih jauh lagi, saya perlihatkan. Dia nusuk. Dia bunuh hakim. Kan ada kan? Lempar gunting, lempar telur busuk. Nah, itu kan memberatkan. Berarti intinya tidak salah ya. Memang alasan kesopanan itu menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan ponis. Ya, sekali lagi. Bahwa kesopanan itu salah satu rasa penyesalan dari terdakwa. Nah, salah satu bentuk loh. Tidak semuanya. Nah, itu wajib lagi mempertimbangkan. Nah, biasanya dalam persidangan diucapkan itu oleh hakim. Menyesali, tidak mengulangi. Dan dia nampak dalam persidangan. Dari awal sampai persidangan, terdakwa menampakkan sikap yang sopan. Itu bahasa hukumnya biasanya begitu, kurang lebihnya. Makanya itu harus muncul. Berarti kalau dia mengulangi lagi, bahwa hukumannya sederhana. Oh, sedipis namanya. Jangan coba dapat meringankan. Tadi saya bilang, makanya jadi memberatkan. Anda mengulangi lagi perbuatannya, gak kapok-kapok ini kan. Kayak makan ruja, aku udah tahu pedas dimakan juga. Meskipun disidang nanti sopan. Oh, enggak. Tadi kan saya ada tiga kata di kawah HP itu. Meringankan, melepaskan, memberatkan. Tapi karena yang bersangkutan, residipis. Walaupun dia sopan, lebih berat timbangannya residipisnya daripada sopan. Ternyata lu sopannya dulu sopan cuma ada maurah. Pura-pura. Seorang hakim memiliki wawonang untuk menjatuhkan fonis terhadap seorang terdakwa dalam suatu persidangan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satunya faktor kesopanan. Namun, balik lagi, semuanya bisa memiliki pandangan masing-masing apakah hukuman yang diterima oleh seorang terdakwa setimpal dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Saya Reza Ramadansyah. Terima kasih. Udah diskusi. Terima kasih.